Jika diketahui dua bilangan pecahan A per B dan C per D, di mana A, B, C, D adalah bilangan bulat, kemudian di sini B dan D tidak sama dengan 0. Apa yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan dari kedua bilangan pecahan tersebut? Pertanyaan yang pertama, yang A. Kita jawab dulu. Untuk menjumlahkan A per B plus C per D, apa yang kita lakukan pertama yaitu kita harus menyamakan penyebut dari kedua pecahan ini, di mana penyebutnya adalah B dan D. Langkah termudah untuk menyamakan penyebut ini yaitu dengan mengalihkan dua penyebut ini, di mana untuk pembilangnya akan kita kalikan dengan penyebut yang akan dijumlahkan B, akan kita kalikan dengan D. Nah, kemudian kalau penyebut dikalikan D, berarti pembilang juga dikalikan D. Selanjutnya, untuk pecahan yang satunya, yang kedua, yaitu hanya ada D, berarti dia butuh dikalikan B. Begitu juga pembilangnya. Oleh karena itu, di sini hasilnya akan menjadi A dikalikan D ditambah C kali B. Nah, ini adalah hasil akhir untuk pertanyaan yang A. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang B. Natakan hasil pengurangannya dan langkah mendapatkan hasilnya. Berarti kalau di atas ini adalah penjumlahan, berarti yang B adalah pengurangan. Kita lakukan hal yang sama sebetulnya, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dan yang paling mudah tadi kita lakukan perkalian antara keduanya ya, B kali D. Kemudian bagaimana dengan pembilangnya, untuk menjadi B, D berarti dikalikan D, di atas dikalikan D. Untuk menjadi B, D dikalikan D, berarti C akan dikalikan dengan D. Sehingga hasilnya akan didapatkan A, D dikurang C kali D. Nah, ini adalah hasil untuk pertanyaan D. Sudah cukup jelas ya? Terima kasih.